Jelang Arus Mudik Lebaran 2018, Dinas Perhubungan Kota Bandung memeriksa kelayakan sejumlah bus di Terminal Wipanjang Kota Bandung pada selasa siang. Beberapa bus tak layak jalan dikandangkan untuk diperbaiki hingga kondisinya siap jalan melayani penumpang. Petugas Dinas Perhubungan Kota Bandung memeriksa bus di sekitar Terminal Wipanjang Kota Bandung selasa siang. Satu persatu bus dicek kelengkapan administrasi hingga fisik kendaraan. Petugas mendapati sejumlah bus yang tidak layak jalan, salah satunya pengguna klakson yang tidak sesuai aturan, kelengkapan kursi penumpang yang tak layak digunakan, serta tidak adanya alat-alat keselamatan penumpang. Bus yang tidak layak jalan tersebut dipindahkan serta dilarang beroperasi. Kepala Bidang Pengendalian dan Keterdiban Transportasi di Sub Kota Bandung, ASEK Kuswara mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada penumpang saat mudik. ISU pun akan memeriksa di setiap pulbus. Dalam rangka halus mudik ini, saya bekerjasama dengan teman-teman dari Bidang Pengendalian melakukan rancek di sini untuk memberikan rasa aman pada waktu saat mudik. Jadi dalam ini, di awal tahun, kami melakukan rancek. Jadi di awal bulan Ramadan, kami melakukan rancek. Dan di samping itu, saya juga melakukan rancek ke tiap-tiap pul. Ya, kemarin ada di Jekyll Holiday, sekarang di daerah Batara, di daerah Jelan Jakarta. Jadi itu salah satunya dinas perumpuan kota Bandung yang selalu siap siangga dalam menyongsong lebaran. Pemeriksaan kendaraan akan terus dilakukan di Sub Bandung selama Ramadan. Bahkan tim di Sub siap memeriksa angkutan umum pada Hami 7 dan H plus 7 lebaran.